Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Di dakwa, Ahli Parlimen Muar Syed Sadik Syed Abdul Rahman yang menghadapi tuduhan menyeleweng dana bersatu, mendakwa Ketua Pemuda Bersatu Armada Wanda Ahmad Faisalwan Ahmad Kamal memujuknya untuk kembali kepada parti itu dan menyokong kerajaan perikatan nasional. Dakwa Syed Sadik ajakan itu dibuat sebelum dia didakwa di mahkamah. Syed Sadik yang juga bekas Ketua Armada berkata, sekiranya dia benar-benar mencuri dana parti, mengapa pada masa sama dia diminta untuk menyertai semula parti tersebut? Ketua Armada yang juga timbalan menteri Wan Ahmad Faisal datang ke rumah saya, sebelum saya dituduh untuk pujuk saya kembali ke perikatan nasional, menyokong Tan Sri Muhdin Yassin sebagai perdana menteri. Saya rasa kalian boleh fikirkan, kalau betul lah saya curi duit parti, kenapa nak suruh saya kembali menyokong? Dan ibarat seorang CEO ataupun Ketua Pemuda Eksekutif, syarikat yang pecah amanah CBT, curi duit syarikat tapi pada masa sama nak kekalkan. Kalau dah curi, buat apa nak kekalkan? Memang dah kena buang katanya kepada pemberita yang turut disiarkan melalui siaran langsung Facebook hari ini. Sekian berita, sila layar Malaysia kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih telah menonton!